Jadi saya melanjutkan pertemuan yang sudah diajarkan oleh Pak Adi Hermansai. Nanti kalau ada teman yang belum masuk, tolong dikasih tahu untuk segera join di Zoom. Karena ini masih banyak yang kurang. Nah, pengantar telekomunikasi yang sudah diajarkan oleh Pak Adi Hermansai, saya lihat sudah lengkap, materinya sudah lengkap. Sudah bagus, sudah banyak yang diajarkan. Saya hanya melengkapi yang belum diajarkan oleh Pak Adi Hermansai. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya akan mengevaluasi dulu sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah diajarkan. Sambil saya mengenal ini karena baru pertemuan pertama dengan kalian, dan saya ingin tahu dulu siapa-siapa peserta yang ikut hari ini. Bintang Ramadhan, yang mana orangnya bintang Ramadhan? Bintang Ramadhan, mana orangnya bintang Ramadhan? Iya, Pak. Ada bintang Ramadhan? Ya, halo, Pak. Kamu semester berapa bintang Ramadhan? Semester 1. Oh, baru. Saya pikir kawan topik tadi. Bukan kawan topik, bukan ya? Bukan, bukan. Oke, bintang. Apa itu frekuensi, bintang? Gelombang sinyal. Gelombang. Salah. Besaran gelombang. Itu adalah bagian dari gelombang, Bos. Jadi frekuensi itu apa? Besaran dari gelombang ya, Pak? Nah, frekuensi itu apa? Bintang. Sudah belajar kamu, kan, frekuensi? Ini yang dasar dulu. Sudah, Pak. Telekomunikasi. Frekuensi itu apa, frekuensi? Ya, kita kan bukan ujian. Boleh buka buku. Jangan takut. Kalau ujian, mungkin tutup buku. Tidak boleh buka buku. Tahu nggak, frekuensi itu apa? Kamu kan punya catatan. Di iPad kau tuh. Dengok di iPad kau tuh. Apa itu frekuensi? Bintang Ramadan. Ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu, Pak. Jadi banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Jadi makin banyak gelombang yang terjadi, frekuensi semakin tinggi. Makin sedikit gelombang yang terjadi, maka frekuensi semakin rendah. Jadi makin sering terjadi sesuatu, frekuensinya tinggi. Kalau jarang terjadi sesuatu, frekuensinya rendah. Jadi banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Satuan waktu, Pak. Ya, Caturning Anjarwati. Caturning Anjarwati. Saya pernah ketemu, Pak. Caturning ini? Semester berapa, Caturning? Semester 7, Pak. Mana mukanya, Caturning ini? Semester 7. Kamu ngambil matuk kuliah saya juga? Iya, Pak. Matuk kuliah apa? PTL. PTL itu apa? PTL itu apa? Pengantar telekomunikasi. Nah, terus matuk kuliah apa lagi, Pak, Ambe? Selain pengantar telekomunikasi. IMK, Pak. Oh, penesan. Pernah ketemu kamu di IMK ya. Itu perasaan saya pernah ketemu mahasiswa ini. Oke, apa itu periode, Caturning? Periode apa, Pak? Periode. Periode. Bentar, Pak. Halo, suaminya kok mati? Miknya kok mati itu? Periode merupakan waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau getaran penuh. Nah, jadi kalau untuk membuat satu gelombang, itu berapa lama waktunya? Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu gelombang, itu namanya periode. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu gelombang, itu namanya periode. Jadi, kalau sekali naik, sekali turun, itu satu gelombang. Nah, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membentuk suatu gelombang, itu namanya periode. Ada Kepin ya? Ini Kepin namanya ini ya. Kepin ya. Kepin, apa-apa nih? Sistem komputer Kepin. Kepin namanya ya? Halo? Ini Kepin ya? Ada sistem komputer Kepin ya? Kepin ya? Kepin, Kepin. Mana Kepin? Halo? Kepin? Mana orangnya Kepin ini? Kepin? Kepin, Kepin. Mana Kepin? Ada Kepin? Halo? Ada nggak Kepin? Muhammad Zaki Hayri. Muhammad Zaki Hayri ada? Muhammad Zaki Hayri. Muhammad Zaki Hayri ada? Halo? Muhammad Zaki Hayri ada? Ada nggak? Tolong mikirnya didipin. Muhammad Zaki Hayri. Muhammad Zaki Hayri mana orangnya? Muhammad Zaki Hayri ada orang nggak? Halo? Ada nggak Muhammad Zaki Hayri? ini kamu hidup ke komputer, tapi dipanggil nggak ini? Nggak nyaut? Bingung saya. Fitri Alpatia. Fitri Alpatia. Ada? Fitri Alpatia? Mana? Fitri Alpatia? Ada, Pak. Ada Pak Fitri Alpatia Mana Fitri Alpatia Ada Pak Mana wajahnya Gak kelihatan Fitri Alpatia mana wajahnya Iya saya Pak Mana wajahnya nih Fitri Alpatia nih Saya Pak Kok gak muncul Yang disayangnya muncul saya turning Fitri Alpatia ada Baru muncul Kamu dimana sekarang Lagi dimana Di rumah Pak Di Palembang Di Indra Laya atau di luar negeri Di Indra Laya Pak Oh Indra Laya Sinyalnya makin apa Telkomsel Pak Gak bagus telkomsel Iya Pak lagi kurang bagus Jaringannya Di isi pulsa belum Iya Pak Kalau di isi pulsa wajar Beda bagus Oke Fitri apa sebenarnya Fitri Alpatia ya Oke tadi frekuensi sudah Periode sudah Ada berapa macam Kelas-kelas dari frekuensi Nah gini aja lah Biar mudah Radio FM itu Itu termasuk frekuensi tinggi Tapi menengah Radio FM Radio FM itu frekuensi tinggi Atau frekuensi menengah Berapa frekuensi dari Radio FM Nah Anda kan pasti Pernah denger radio Fitri pernah denger radio gak Halo Fitri suaranya kok gak ada Fitri Alpatia suaranya gak ada Fitri Di hidupkan Halo Ya di hidupkan Apa jawabannya Termasuk tinggi Tinggi Pak Tinggi Berapa frekuensi radio FM Berapa frekuensinya Berapa frekuensinya Radio FM Halo Berapa frekuensinya Berada di antara 88 sampai 108 MHS Pak Nah megahast ya Jadi dia sampai 100 megahast Itu frekuensi tinggi Ya Nah Jadi Yang kita pakai Untuk mendengarkan radio itu Dia pakai frekuensi tinggi Sekarang Reja Arya Pratama Mana Reja Arya Pratama Mana Reja Arya Pratama Sewak Reja ini semester berapa kau Semester berapa Semester berapa Semester Satu 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 Mirip Saya pikir kamu Masih sewa yang udah lama Kok ada yang mirip kamu ya Dimana kamu sekarang Tinggal dimana Di Indralaya Pak Oke Reja Kalau frekuensi dari Handphone itu berapa Reja Arya Pratama Frekuensi handphone berapa Frekuensi dari handphone itu berapa 900 megahast Pak Sampai Sampai 1.800 megahast Nah sekarang handphone kau pakai Frekuensi berapa Handphone kau Enggak tahu Pak Enggak tahu Pak Enggak dicek Enggak kau pakai handphone jenis apa sekarang Android GSM Atau jenis yang lain GSM Sekarang Kita sudah memakai 1.800 ya Sudah jarang yang menggunakan 900 Tapi kalau handphone generasi lama Itu dia makin 900 Kalau gue sudah generasi generasi sekarang 1.800 ya Nah Kemudian Saya panggil lagi Zona Diatri Ada zona Diatri Ada zona Diatri Ada zona Diatri Halo Iya Pak Ya zona Diatri Mana wajah zona Diatri ini Kelihatan Maaf Pak Jaringannya Hidupkan dulu Wano kau itu Apa itu Kamera kau itu hidupin Kau kau matiin kamera kau itu Bukan karena jaringan Memang kamera kau mati Zona Diatri Zona Diatri Halo zona Diatri Kameranya mana zona Kok gak hidupin kameranya Saya gak tau anda itu siapa Dimana Bentuknya seperti apa Zona Diatri Mana orangnya Hidupin dulu kameranya Kan bisa di klik Ada gambar kamera Itu di klik Atau Tulisannya video Kalau disitu Mana zona Eh zona ya Zona Namanya zona ya Zona tinggal dimana sekarang Kok gak ada jawaban ya Saya pengen tau dulu Sudah sampai mana Pemahaman kalian Zona Zona Halo zona Kepin Efraim Mana Kepin Efraim Tarigan Mana Kepin Efraim Tarigan Ada gak Kepin Efraim Tarigan Kepin Efraim Tarigan Ada gak orangnya Halo Kepin Efraim Tarigan Gak ada orangnya Wah saya ngajar hantu ini Ngajar hantu ini Gak ada orangnya semua ini Halo Siapa nak Ketua kelas tadi Ketua Angkatan Siapa ketua angkatan Siapa ya ketua angkatannya Andrian pak Kau ya Kau ketua angkatannya Iya pak Ngapak kawan-kawan kamu itu Jangan ada menampilkan wajahnya itu ya Apa mereka ada yang jerawatan ya Wajahnya Tidak pak Kalau zona tadi katanya Gangguan jaringan dia di Padang tinggalnya Kalau ada beberapa juga yang dari Papua pak Jaringannya Ada waktu-waktu tertentu masuk ke distrik mereka Ke daerah mereka Jadi kan waktu siang Gak mungkin mati jaringannya Aneh kalau jaringannya dimatiin siang hari Kalau malam ajar lah Siapa yang dari Papua Ada yang saya panggil dari Papua Gak ada kan yang saya panggil dari Papua Siapa yang dari Papua Belum ada saya panggil Padang itu kota Ibu kota Ibu kota gak mungkin gak terkaper oleh telekomsel Pasti pull Kalau Anda gak serius Saya akan lebih tidak serius lagi Dengan kuliah ini Santai aja kalau saya Anda gak mau Saya juga gak mau serius Salah-salah aja saya ngajar Tapi kalau Anda serius Pakai kamera Serius mendengarkan Serius menanggapi apa yang saya tanya Saya juga akan ngajar dengan serius Kalau satu aja yang mengganggu pikiran saya Maka Saya juga tidak akan memberikan sesuatu yang berkualitas Bila perlu Anda naik pohon Kalau sinyalnya gak bagus Naik atap rumah Kalau sinyalnya gak bagus Jangan jadi alasan sinyal Saya aja bela-bela ke kantor Karena di rumah saya sinyal gak bagus Saya ngajar pergi ke kantor Karena saya merasa di lingkungan unsri Pasti bagus sinyalnya Nah maka saya Bela-belain Untuk ngajar pindah ke kantor Sebenarnya saya bisa aja dari rumah Ngajar Tapi buat saya itu apa Karena di rumah saya sinyalnya jelek Nah itu Ya Saya juga punya pengalaman sinyal yang jelek Tapi saya berusaha Di mana sinyal yang bagus Saya pergi ke situ Itu kalau saya serius Bahwa saya pengen memberikan Anda Sesuatu yang berkualitas Nah apalagi mata kuliah kita Pengantar telekomunikasi Ini sangat berhubungan sekali dengan sinyal Saya akan membahas Kenapa Di suatu tempat Misalnya sinyal saya gak bagus Di tempat yang lain sinyalnya bagus Nah itu ada namanya paket loss Ada kehilangan sinyal Atau paket loss Apip Nopal Apip Nopal dimana orangnya Apip Nopal Apip Nopal Kenapa gak kau hidup Kau selalu mau kuliah Wajah kau itu cakep Kayak Seperti Inju Saya lihat wajahnya Apip Nopal Kira-kira paket loss itu apa Apip Nopal Paket loss apa paket loss Apa pak Paket loss Paket loss itu apa Kalau menurut saya Paket loss itu Apa paket loss Izin pak Terdengar Apa udah terdengar Apa dia paket loss Paket loss adalah Banyaknya paket yang Dari transmisi pak Nah itu Jadi kalau saya mengirim data Sebesar 1 kilobyte Mungkin yang kamu terima Hanya 0,9 Atau 0,5 kilobyte Berarti ada setengah data yang hilang Sehingga itulah Suara yang kamu denger Terputus-putus Gambar yang kamu lihat Terpatah-patah Saya ngomong sekarang Mungkin besok baru nyampe Datanya itu Terhambat Itulah namanya paket loss Yang kita alami sekarang ini Ada beberapa daerah Yang mengalami paket loss Nah apa penyebabnya Jack Anderson Apa penyebab paket loss Jack Anderson Jack Anderson Itu orang mana nih Dari Papua bukan Jack Anderson mana Jack Anderson Halo Jack Anderson Jack Anderson Halo Jack Anderson Iya pak Apa penyebab paket loss Apa penyebab paket loss Halo Iya pak Apa penyebab paket loss Ada terjadinya delay pak Ya delay itu akibat Akibat paket loss Terjadi delay Ini penyebab Itu sudah akibat Ada paket loss Suara saya lambat Tidak terdengar Itu pak Itu akibat Penyebab Penyebab Servernya overload pak Apalagi slide Zeper overload Bandwagenya jadi limitasi pak Mencepai limit Batasnya pak Penyebab 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 Bukan akibat Kepadatan Haliran Trafik pak Jadi Misalnya Di suatu daerah Banyak sekali Handphone yang terhubung Ke pemancar tersebut Sehingga terlalu padat Sehingga dia Nah sehingga dia Menyakibat paket loss Apalagi Oke sekarang Uni Kartikasari Mana Uni Kartikasari Mana Uni Kartikasari Halo Uni Kartikasari Ada Uni Kartikasari Itu kan bisa di klik Mic nya Kamu gak On mic dan Tidak On Tidak on mic dan Tidak on Video saya lihat Dua-duanya gak kamu On kan semua Itu kan bisa kamu klik Mic dan video nya bisa di klik Itu Mana Uni Kartikasari Mana Halo Gak ada alasan Pada dengan saya Saya tidak ada alasan Kalau Anda Gak mungkin Karena teman-teman yang lain Sudah on mic semua On video semua Gak mungkin Saya yang tidak Mengizinkan Gak mungkin Garen kan Garen kamu Bisa kan On mic kan Garen Bisa pak Bisa Gak mungkin Saya membuat Tidak izinkan Orang Tidak masuk Gak mungkin Coba kamu keluar dulu Uni Kartikasari Nanti masuk lagi Ya Uni Kartikasari Kamu keluar dulu Baru masuk lagi Nah kita cek Kalau memang Kata kamu tadi Tidak bisa on mic Ya mungkin Karena saya sudah Buka Saya buka semua Gak ada yang saya Tutup-tutup Oke ya Nah Jadi bisa jadi Terjadinya Paket loss tadi Itu bisa saja Disebabkan Oleh halangan Terjadinya Halangan Sehingga data kamu Sinyal kamu itu Tidak bisa Lewat Halangan-halangan itu Bisa berupa Gedung Bisa berupa Gunung Bisa berupa Pohon-pohon Atau Berupa yang lain Kelengkungan bumi Bumi yang melengkung ini Ini juga bisa membuat Halangan sinyal Sehingga terjadi paket loss Saya akan share Materi saya Jadi bagaimana kita Ada gak muncul Di layan monitor kamu Gambar saya Gambar Nah bagaimana kita Pengen tahu Ada Anata Ria Ilhami Kamu lagi dimana itu Lagi di rumah pak Kok dibelakangnya ada kuburan Maaf pak Lupa ganti Saya bingung Apa anak ini lagi Ngubur ke kawannya Bingung saya Ada kuburan di belakangnya Hebat sekali Ambil di kuburan kuliah Mungkin Biar dapet sinyal Biar ke kuburan Dikubur kan sepi Jadi sinyal gak terganggu Jadi begini Kita pengen Ada daerah yang namanya Lost Line of sight Tidak ada halangan Dari satu pemancar Ke pemancar lain Itu tidak ada yang Menghalangi Namanya Line of sight Atau loss Contoh Misalnya saya punya Suatu komputer Saya hubungkan Dengan router Kemudian Saya sambungkan Dengan access point Access point itu Punya antena Nah antena access point itu Saya letakkan di luar rumah Saya kirim data Ke penerima Dengan jarak Tertentu Ada jarak pertama Jarak kedua Nah ini Jarak Tengah tengah ini adalah Jarak penghalang Misalnya penghalangnya berada di Antara D1 Dan D2 Ini ada penghalang Nah Kemudian si penerima Diterimanya juga dengan Antena penerima Kemudian ada alat penerima Ke router lagi Baru dia ke Komputer Nah Bagaimana seandainya Penghalang ini berada Di daerah sini Sehingga sinyal tadi Ada yang menghalangi Tidak penuh Dia bisa lewat Secara bebas Itulah yang disebut Namanya paket loss Kekuatan sinyal yang diterimanya Akan terganggu Karena ada yang menghalangi Kalau dikirim 100% Mungkin yang diterima Tidak sampai 100% Nah Jadi pengaruh Kekuatan sinyal Terhadap Data yang hilang Dalam Rangka Pengiriman Komunikasi Radio Jadi komunikasi yang Tanpa kabel Kalau pakai kabel Tidak ada masalah Mau lewat gunung Lewat pohon Kalau pakai kabel Dia pasti nyampe Karena tidak ada yang menghalangi Ini bagaimana Kalau dia melalui Udara terbuka Nah Berdasarkan gambar Bahwa Misalnya ada satu pemancar Diterima oleh pemancar yang lain Kita pengen tahu Berapa besar sinyal yang diterima Kekuatan sinyal yang diterima oleh pemancar yang lain Karena semakin bagus Sinyal yang diterima Itu akan Mengakibatkan Paket lossnya Semakin Sedikit Sehingga data yang diterima adalah Baik Atau maksimum Tapi kalau sinyal yang diterimanya jelek Maka paket lossnya Akan semakin besar Maka data yang diterima Akan Sedikit Jadi Cepat Lambannya internet yang diterima Di kamu saat ini Itu dipengaruhi oleh paket loss Kebetulan mungkin Di unsri ini Maka pabel optik Maka kabel Bawah tanah Kabelnya Kabel maki optik Maka gelombang Cahaya Nah sehingga Saya yang berada di unsri Nggak ketemu Nggak punya paket loss Karena cepat Dia nggak kati halangan Tapi kalau Anda yang di rumah Maka antena Handphone Internetnya Maka antena handphone Nah kemungkinan Antena handphone Anda itu Terhalang Sehingga Anda mengalami Paket loss Itulah sinyal yang Anda terima Tidak baik Atau kurang baik Sehingga Apa yang saya bicarakan Di sini mungkin Terhalang Tidak 100% Sampai ke kamu Atau lambat Sampai ke kamu Atau gambar saya Dipatah-patah Tidak Mulus Contoh Misalnya Ada perangkat radio Perangkat radio itu Berarti pemancar Pemancar Yang pengirim Dia mengirimkan sinyal Berapa kekuatan Antenanya Antena gainnya Sebesar 14 Desibel Interparent Berapa dayanya Daya kirimnya Sebesar 15 Desibel Kemudian Dia dari Alat kamu Misalnya dia dari komputer Ke pemancar tadi Dia menggunakan kabel Kabelnya kabel yang Banyak inti Bukan kabel fiber optic Yang memakai Gelombang Cahaya Tapi dia memakai Gelombang listrik Namanya kabel UTP Dengan Cat 5 With RJ45 Konektor Jadi ada Kabel Ada konektornya Konektor RJ45 itu yang dicolokkan Ke komputer itu Nah Konektor ini juga Mengakibatkan Terserapnya Kekuatan sinyal Sebesar 2 Desibel Jadi Kalau yang dikirim tadi 14 Dikurang 2 Tidak seluruhnya Terkirim Kemudian di sisi penerima Tadi di sisi pemancar Sekarang di sisi penerima Di sisi penerima Itu Ada Kekuatan antena Untuk menerima Kalau tadi Kekuatan antena Pengirim 14 Desibel Ini antena penerima Kekuatannya 25 Desibel Kemudian ada Daya Daya dari antena Kalau yang pengirim Dari 15 Desibel Daya dari antena Penerima itu Sebesar 13 Desibel Kemudian Loss Kabel Nah Dia juga memakai kabel Kabelnya itu Ada kehilangan Kehilangan Sinyal Jadi kabelnya itu Mengandung loss Sebesar 2 Desibel Ini ceritanya dulu Belum soalnya Jarak Nah jarak Dari satu titik Ke titik Jadi begini Jarak Dari titik Ini Mau saya kelihatan ya Mau saya Dari titik ini Ke titik ujung ini Jadi end to end Dari satu titik Ke titik Itu jaraknya 5 mile Berapa kilometer 5 mile Kemudian jarak Frekuensi kerja Nah Gelombang yang dikirim Di sini Menggunakan Frekuensi 5.800 MHz 5,8 itu Frekuensi gratis Frekuensi yang Boleh digunakan Bebas Oleh siapa saja Gak perlu izin Jadi kalau kamu Pengen menggunakan Frekuensi 5,8 Bebas Gak perlu izin Ke kominfo Gak perlu izin Ke kantor Kementerian Atau kantor Perhubungan Karena ini Frekuensi yang Bebas digunakan 5,8 MHz Jadi YP Yang kamu pakai itu Pakai 5,8 MHz Ini alamat IP Ini alamat Jadi pengirim itu Alamannya 10,12,17,100 Penerima Alamannya 10,12,17,100 Jadi ini hanya Identitas Biar Jangan salah kirim Jadi IP itu adalah Identitas Dari Jaringan tersebut Saya Punya alamat 100 Teman lain Punya alamat 101 Tapi dalam Tapi dalam satu Jaringan 10,12,17 Jadi ada pengaruh Lain Misalnya pengaruh Link radio Ketinggian Antena Radius Fresnel Zone Kemiringan Kemiringan Antena Sudut Antena Kelengkungan Bumi Jadi kalau Buminya melengkung Ada gunung Segala macam Itu juga Berpengaruh Sebenarnya Tapi ini Diabaikan Untuk soal ini Untuk Contoh soal ini Hal-hal tertentu Diabaikan Kita cuma Pengen melihat Perubahan Berapa besarnya Paket loss Yang terjadi Oke Nah Kemudian kita hitung Dari data yang ada tadi Kita hitung Berapa Redaman Ruang bebas Atau Pre-space loss Nah Pre-space loss Itu adalah 20 log Frekuensi Dalam satuan Megahats Ditambah 20 log D Jarak Dalam satuan Mile Nah Ada ketetapan Ketetapannya Ditambah Dengan 36,6 Saya ini Bingung Kayaknya mata kuliah IMK ini Ada juga Masih 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 Oke ya Nah Coba Ditambahkan Frekuensi Tadi Berapa Frekuensinya Tadi Nah 5800 5800 5800 Megahats Kemudian Jarak Jarak Tadi 5 mile Ditambahkan Ini Pakai kalkulator Dicari 20 log 5800 Ditambah 20 log 5 Ditambah 36,6 Nah Nah Hasilnya Redaman Ruang Bebas Itu Sebesar 125,8 Desibel Ini baru Redaman Ruang Bebas Kemudian Kita pengen Tahu Berapa Kekuatan Sinyal Tingkat Kekuatan Sinyal Dari Pengirim Ke Penerima Nah Contoh Ini dari Pengirim Itu Nilai TX Dikali Nilai TX Dari Daya Kirim Dikali TX Dari Antena Atau Kekuatan Antena Daya Kirim Tadi 15 Antenanya 14 Jadi 15 Ditambah 14 Hasilnya 29 Desibel Kemudian Resipsinya Level Dari Pengirim Ke Penerima Itu Nilai EIRP Ditambah Nah Rx 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 Itu Adalah Rx 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 Desibel Nah Ini Ya Kekuatan Dari Penerima 25 Desibel Kemudian Kabel 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 itu Adalah Sebesar 2 Desibel Ini kan 2 Desibel Kabel Tadi kan Sisi Apa Sisi Kirim Kalau Sisi Kirim Berarti Sebesar 2 Desibel Sisi Kirim Kemudian Erek Lagi Sisi Terima Sisi Terima Tadi Kabelnya 2 Desibel Juga Kebetulan Sama Jenis Kabelnya Sama Kebetulan Jadi Loss Kabel Sisi Kirim Dikurang Loss Kabel Sisi Terima Nah Berapa Pre-space Loss Nilainya 120 5,8 Dibuliknya 126 Ya Habisnya 125,8 Nah Dijumblakan Semua Ini Dijumblakan Semua Hasilnya Dapatlah Minus 76 Desibel Itu Baru Receives Yang Level Level Sinyal Penerima Kekuatan Sinyal Penerima Kemudian Disipsi Yang Level Dari Penerima Ke Pengirim Nah Kita Cari Lagi EIRP Untuk Pengirim Eh Nah Coba 13 Nah Ini 13 Kan Penerima Penerima Ke Pengirim 13 Ditambah 25 Nah Ini 25 Jadi Dari Penerima Ke Pengirim Ya Sebesar 38 Kemudian Resipsi Yang Level Dari Pengirim Eh Penerima Ke Pengirim Sama Promosinya Seperti Tadi Ya Dapat 38 Jadi Gin Dari Antena Penerima Gini Antena Penerima 25 Ya 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 Teknya Teknya Adalah 13 Kurang Ditambah 25 38 Nah Kemudian 38 Masuk Kesini RX Dari Antena Ini 14 14 Kemudian Kabel Tadi Sama 2 Disibel Semua Kabel Kemudian FSL 76 Ines FSL 126 Tadi 126 Oke Nah Maka setelah dijumlahkan Dia mendapatkan Min 78 Disibel Nah Jadi Kita Lihat Disini Kalau Dari Pengirim Ke penerima Dia Minus 76 Disibel Tapi Kalau Dari Penerima Ke Pengirim Dia Minus 78 Disibel Jadi Ada Beda Sedikit Nah Inilah Kita Pengen Tahu Berapa Besar Kekuatan Sinyal Dari Alat Kita Sehingga Kita Bisa Mengatakan Oh Sinyal Kami Bagus Sinyal Kami 78 Desibel Sinyal Kami 76 Desibel Jadi Nilai Inilah Yang Mempengaruhi Kekuatan Sinyal Minus Itu Menunjukkan Konstanta Saja Jadi Makin Besar Minus Makin Bagus Kalau Makin Kecil Minus Makin Mendekati Nol Makin Jelek Desibel Semakin Kecil Semakin Jelek Tapi Desibel Semakin Minus Semakin Baik Jadi Minus Itu Menunjukkan Nilai Saja Tapi Besar Kecilnya Angka Itu Yang Menjadi Patokan Jadi Itulah Yang Mengakibatkan Kenapa Sinyal Di Tempat Saya Baik Sinyal Di Tempat Kalian Tidak Baik Resip Sinyal Level Inilah Yang Mengakibatkan Hal Tersebut Kira-kira Paham Tidak Ngitungnya Mudah Karena Contoh Soal Ini Sudah Saya Upload Di E-learning Bisa Kamu Download Mudah Sekali Tinggal Anda Harus Mengetahui Kalau T Itu Adalah Pengirim Kalau R Itu Adalah Penerima Apa Dia Power Atau Dia Kekuatan Sinyal Atau Yang Lain Nah Itu Oke Ada Pertanyaan Sampai Disini Suara Suara Saya Kedengaran Enggak Halo Kedengaran Pak Anantaryu Ilham Ini Semester Berapa Kamu Semester Satu Tapi Kok Saya Pernah Ketemu Kamu Kapan Ketemu Kamu Di Kelas Bukit Saya Pindahan Oh Saya Perasa Pernah Ketemu Orang Ini Kamu Pindahan Kamu Sudah Ngerti Mata Kuliah Ini Sudah Saya Ajarkan Di Kelas Bukit Yang Ini Siapa Yang Gak Ketemu Saya Yang Saya Belum Pernah Ketemu Sama Sekali Ada Ada Yang Dari Papua Di Sini Dari Papua Hadir Pak Siapa Kamu Lagi Dimana Sekarang Masih Di Papua Di Daerah Mana Di Nabire Pak Oh Nabire Jauh Gak Dari Ada Yang Kayak Pulau Pulau Yang Ngetop Itu Apa Namanya Daerah Itu Yang ada Raja Mungkin Raja Ampat Dekat gak Raja Ampat Jauh Sekali Pak Kalau Dari Saya Pak Jauh Jauh Kamu Raja Ampat Kalau Dikami Ada Palimo Namanya Palimo Kalau Di Palembang Palimo Bagus Juga Palimo Itu Di Palembang Kalau Di Papua Raja Ampat Yang Bagus Kalau Di Palembang Yang Bagus Palimo Belum Pernah Ke Palembang Belum Pak Nanti Kalau Ke Palembang Ajak Kawan Aku Mau Ke Pasar Palimo Di Pasar Palimo Di Pasar Palimo Tempat Yang Bagus Bisa Tempat Makan Yang Bagus Nanti Kalau Raja Ampat Kalah Lari Palimo Oke Oke Gimana Sinyal Bagus Diterima Iya Pak Kadang-kadang Juga Pak Tadi Sempat-sempat Patah-patah Dikit Pak Kamu pakai Yang saya kirim Gak Masuk Oh Iya Belum Masuk Nanti Terlalu Masuk Karena Jauh Daerahnya Iya 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 Oke Daerah Kamu Daerah Pegunungan Atau Daerah Apa Itu Saya Di Pesisir Pak Di Pesisir Oh Berarti Kalau Ke rumah Kamu Tidak Perlu Pakai Pesawat Ya Harus Pakai Pesawat Eh Harus Pakai Pesawat Walaupun Pesisir Pakai Pesawat Kalau Dari Saya Ke Kota Enggak Pake Transportasi Darat Sudah Bisa Nah Kalau Kebiak Dari Kamu Kebiak Harus Pakai Pesawat Kalau Tidak Kapal Pak Atau Ke Ibu Kotanya Ibu Kotanya Apa Ibu Kota Kamu Jayapura Pak Nah Kalau Ke Jayapura Pakai Apa Dari Kamu Pakai Pesawat Juga Pak Berapa Jauh Daerahnya Berapa Jauh Satu Setengah Jam Kalau Pake Pesawat Jauh Kapal Dua Hari Satu Malam Pak Satu Setengah Jam Baru Nyampe Saya Ke Jakarta Kan Satu Jam Lebih Jauh Dari Palembang Jakarta Jaraknya Mungkin Palembang Surabaya Enggak Enggak Juga Sipak Enggak Enggak Terlalu Jauh Tapi Kok Bisa Sampai Satu Sengah Jam Itu Lama Sekali Kenapa Kan Ini Pak Gunungnya Juga Banyak Pak Jadi Enggak Kan Harus Gimana Harus Mutar Kalau Enggak Salah Itu Oh Karena Enggak Boleh Lewat Gunung Dia Harus Mutarin Gunung Dulu Kan Disini Gunungnya Lumayan Banyak Memang Papua Itu Daerah Yang Kaya Banyak Emas Di situ Iya Pak Iya Daerah Yang Kaya Banyak Emas Oke Nah Itu Jadi Saya Lihat Disini Sinyal Kamu Juga Jelek Your Network Bandwidth Is Slow Sinyal Kamu Rendah Di Saya Ini Karena Saya Lihat Gambar Kamu Suka Lambat Responnya Nah Itulah Di daerah Kamu Terjadi Paket Loss Karena Di daerah Kamu Di bawah Datang Rendah Sementara Mungkin Pemancar Itu Diletakkan Orang Di Gunung Nah Jadi Sehingga Banyak Halangan Pohon Hutan Dan Segala Macam Di Belakang Kamu Itu Kayaknya Masih Ada Pohon Pohon Kelapa Iya Kamu Tunjukkan Background Jangan Background Apa Rumah Kamu Background Yang Tanah Tanah Di Alam Alam Di Samping Kamu Boleh Boleh Saya Mau Lihat Alam Kamu Gimana Alam Bagus Sekali Wah Ya Ya Ada Banyak Pohon Kelapa Jalannya Masih Tanah Iya Pak Belum Di Aspel Kalau Saya kan jauh dari Jalan besar Jadi Masih Tanah Punya Kebun Kebun Banyak Kebun Ada Tanam Rica Sama Sama Ubi Kalau Di sini Dibilangnya Keladi Saya Suka Papeda Kalau ada Papeda Ada Papeda Ada Tapi Gak Dibeli Bukannya Bikin Sendiri Papeda Gak Gampang Pak Bikin Papeda Gak Gampang Kenapa Susah Kenapa Susah Kalau Papeda Itu Harus Bikinnya Gak Boleh Pake Alat Istilahnya Kalau Macam Sekarang Kalau Nebang Pohon Harus Pake Sensor Gitu Mau Buat Papeda Itu Gak Boleh Pake Sensor Pak Harus Pak Kapak Gitu Terus Untuk Jadiin Sagunya Gak Pake Alat Juga Manual Supaya Jadinya Bagus Gitu Pak Kalau Pake Alat Nanti Rasanya Gak 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 Senak Papeda Asli Gitu Pak Kalau Mau Buat Kalau Mau Buat Papeda Itu Untuk Jadi Sagu Untuk Jadi Sagu Itu Bisa Sampai Seminggu Buatnya 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 Seminggu Iya Bisa Sampai Seminggu Baru Sagunya Saja Seminggu Mengolah Makanannya Berapa Lama Kalau Olah Semakanannya Gak Sampai Satu Jum Bisa Jadi Makanannya Jadi Kayak Tepung Gitu Pak Oke Oke Jadi Teman-teman Yang Belum Pernah Makan Papeda Bisa Tanyalah Sama Si Alpairawan Ini Alpairwan Joeni Bagaimana Papeda Rasanya Gimana Bisa Ngobrol Ngobrol Nanti Sesama Kalian Saya Sudah Pernah Makan Papeda Enak Rasanya Papeda Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Rasa Cukup Alhamdulillah Kelas Ini Pinter Pinter Semua Baru Sekali Ngajar Saya Sudah Ngerti Semua Alhamdulillah Kalau Tidak Ada Lagi Saya Cukupkan Sampai Di Sini Sampai Jumpa Lagi Pekan Depan Selasa Depan Kita Akan Lanjutkan Materi Yang Lain Coba Cek Aja Nanti Di Learning Apa Yang Saya Share Di Sana Bisa Dipelajari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.